Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali pada hari ini saya akan menyampaikan update COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, sampai dengan tanggal 19 Mei 2020, terdapat total 6.053 orang positif. Dari situ yang dinyatakan sembuh ada 1.417 orang, sementara yang meninggal sebesar 487 orang. Untuk pasien yang masih menjalani perawatan di rumah sakit, sampai hari ini tercatat sebesar 1.936 pasien, sementara yang melaksanakan isolasi diri di rumah ada sebesar 2.213 orang. Untuk orang tanpa gejala, sampai dengan hari ini tercatat di angka 11.161 orang, sementara orang dalam pemantauan berjumlah 10.582 orang. Untuk pasien dalam pengawasan atau PDP, ada sebesar 7.899 orang, 7.314 di antaranya sudah selesai perawatan, sementara yang masih dirawat ada sebesar 585 pasien. Untuk pemeriksaan laboratorium PCR di DKI Jakarta, sampai dengan saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dari pemeriksaan metode RT-PCR, atau Real Time Polymerase Chain Reaction. Di antaranya adalah dengan membangun laboratorium satelit untuk COVID-19. Laboratorium ini berlokasi di RSUD Pasar Minggu, dan sudah beroperasi sejak 9 April 2020. Dan selain itu, Dinas Kesehatan juga berupaya untuk membangun jejaring dengan 27 laboratorium pemeriksaan COVID yang ada di wilayah DKI Jakarta. Secara kumulatif, pemeriksaan PCR ini telah dilakukan terhadap 112.953 sampel. Untuk tanggal 18 Mei 2020, ada sebesar 2.180 orang yang telah dilakukan pemeriksaan. 1.193 tes di antaranya dilakukan untuk menegakkan diagnosis baru, dan hasilnya adalah 43 positif dan 1.150 negatif. Untuk rapid test, rapid test masih tetap dilakukan di 6 wilayah kota dan kabupaten administrasi DKI Jakarta, serta di Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai atau PPKP. Sejauh ini, total orang yang telah dilakukan rapid test ada sebanyak 106.207 orang. Dan persentase positif atau reaktif COVID-19 sebesar 4 persen atau 3.918 orang. Sementara yang dinyatakan non-reaktif adalah sebesar 102.289 orang. Untuk layanan kesehatan jiwa, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta masih terus memberikan pendampingan psikososial secara online kepada petugas kesehatan maupun tenaga penunjang yang melakukan penanganan COVID-19. Kegiatan ini bekerjasama dengan psikiater dan psikolog klinis yang ahli di bidangnya. Selain layanan pendampingan online, layanan aplikasi sahabat jiwa untuk masyarakat yang membutuhkan juga tetap dapat diakses melalui situs sahabat jiwa stepdinkes.jakarta.go.id Informasi berikutnya adalah mengenai kolaborasi tanggap COVID-19. Dalam menangani COVID-19, Pemprov DKI Jakarta membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berbagi dengan sesama yang membutuhkan karena terdampak pandemi COVID-19. Program yang kami siapkan adalah Program Kolaborasi Sosial Berskala Besar atau KSBB. Masyarakat dapat memberikan bantuannya, bantuan dapat diberikan berubah bahan pangan pokok, makanan siap saji, hingga uang tunai. Pemberian bantuan dapat diberikan melalui situs corona.jakarta.go.id garing KSBB. Sejak tanggal 24 April 2020 hingga saat ini di 18 Mei 2020, POKJA KSBB telah mengumpulkan komitmen sebesar 264.731 paket sembako, kemudian ada juga komitmen untuk 121.233 paket makan siap saji, ada 14.737 paket lebaran, serta ada 852 paket THR. Untuk warga-warga yang rentan secara ekonomi di tingkat RW. Berdasarkan kompilasi data komitmen yang masuk, disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing RW, maka data keterpenuhan kebutuhan RW pada minggu keempat Ramadan atau per 18 Mei, terdapat 88 RW yang telah terpenuhi kebutuhannya dari total 113 RW yang menerima bantuan KSBB. POKJA KSBB juga telah menerima komitmen bantuan dari berbagai kalangan. Saat ini terdapat 82 donatur perusahaan atau kelompok, serta ada 6 donatur perseorangan. Informasi lengkap seputar KSBB dapat diakses melalui situs koronadirjakarta.go.id garing KSBB. Demikian update COVID-19 pada hari ini, 19 Mei 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Bilahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.